Pemprov Kalteng terus berupaya menurunkan angka stunting di bumi Tambun Pungai. Menurut data prevalensi stunting Bapenda Litbang Pemprov Kalteng yang diperoleh berdasarkan hasil studi kasus Gizi Indonesia atau SSGI, pada tahun 2022 prevalensi angka stunting di Kalteng berada pada angka 26,9. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng, Anita. Silakan rekan, Anita. Baik, Nina. Terima kasih. Benar bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menurunkan angka stunting di bumi Tambun Pungai. Menurut data prevalensi stunting Bapak Dalit Bang Pemprov Kalteng yang diperoleh berdasarkan hasil studi kasus Gizi Indonesia, pada tahun 2022 prevalensi angka stunting di Kalteng berada pada angka 26,9. Angka ini mengalami penurunan dibanding 2021, yaitu sebesar 0,5. Dan pada 2021 angka menyentuh 27,4 persen. Ditargetkan pada 2024 ini, angka prevalensi ini kembali turun hingga menyentuh pada angka 15,39 persen. Kepala Bapak Dalit Bang, Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bapak Dalit Bang Provinsi Kalteng, Chandra Fuji Asmara, menjelaskan terkait upaya penurunan stunting tersebut, pihaknya masih menunggu data tahun 2023. Namun, menurut data yang diperoleh dari elektronik pencatatan dan pelaporan Gizi pada Desember 2023, menunjukkan angka 11,46 persen. Dia berharap hasil ini memiliki korelasi yang tidak jauh berbeda dengan target yang telah ingin dicapai pada tahun 2024 ini. Menurut data yang tercatat, sebaran desa loko stunting dan keluarga beresiko stunting 2024 sebanyak 323 desa dan 38.237 keluarga beresiko stunting di Kalimantan Tengah. Kemudian, Chandra juga menambahkan sesuai dengan arahan Kaban, pihaknya selaku koordinator di bidang konvergensi harus segera melakukan mapping agar jelas terkait apa yang harus dilakukan dalam satu tahun ke depan. Kemudian, Chandra menjelaskan saat ini gambaran stunting di wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan dengan WHO stunting terkait dengan tinggi badan. Namun, hal ini masih terus dipastikan dengan melihat Gizi pada anak. Kemudian, ia menambahkan terkait stunting ini diperlukan pendampingan awal dari calon pengantin bahkan hingga remaja. Kemudian, ia juga menyampaikan bahwa secara garis besar, gambaran Kalimantan Tengah telah menuju pencapaian yang maksimal, hanya saja masih perlu dipastikan kembali agar dapat mencapai indikator-indikator dalam strategi gubernur. Demikian, Nina, laporan yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rakan Anita, selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.